Intro Selamat pagi, tidak mudah memegang presidensi G20 tahun ini karena di saat beberapa negara sedang berjuang untuk pulih dari pandemi justru tensi global semakin memanas dan itu terjadi saat Indonesia memegang presidensi G20 lalu bagaimana sejauh ini persiapan jelang G20 Bali Summit kami akan membahasnya lebih mendalam dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Reto Marsudi, selamat pagi Ibu Selamat pagi, sehat Alhamdulillah sehat Ibu yang sehat, Ibu apa kabar? Sehat, semangat Bagaimana Ibu, istirahat cukup jelang G20 ini Ibu? Istirahat pasti tidak cukup tapi Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Tetap semangat dan harus fit juga Ibu karena akan mempengaruhi bagaimana nanti mau mengambil keputusan ya Ibu Ibu Reto ini kita terima kasih atas waktu yang disempatkan di tengah jadwal yang semakin ketat ya Ibu jelang G20 kami akan membahas terkait dengan G20 Summit tapi sebelum itu kami akan mundur dulu selama 11 bulan terakhir ini Ibu terkait dengan Indonesia memegang presidensi di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu momen yang cukup sulit karena multi krisis, geopolitik semakin menajam Ibu sampaikan juga ini lalu sebenarnya Indonesia ini terancam atau bagaimana Bu? dan bagaimana dengan kerjasama negara-negara anggota G20 selama 11 bulan kebelakang ini Ibu Reto? oke jadi betul sekali tadi dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus di tengah Indonesia sedang memegang presidensi G20 jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan dari Italia ke Indonesia pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar yaitu pandemi COVID-19 dan bagaimana kita bersama dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif jadi tantangannya besar satu kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi tantangan tambah lagi pada saat Februari pada saat perang Ukraina mulai terjadi nah kemudian dampak-dampaknya pastinya bukan perangnya itu sendiri tapi dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis multi-demensi jadi kalau pertanyaannya apakah ini bagi Indonesia adalah sulit? iya sulit, sulit sekali dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini mungkin yang paling sulit presidensi G20 selama ini nah tetapi syukur Alhamdulillah kita tetap harus bersyukur di tengah situasi yang sangat sulit ini paling tidak Indonesia masih dapat mempertahankan menjadikan G20 tetap intek tidak pecah kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intek apa artinya intek tidak ada satu pun dari pertemuan-pertemuan G20 yang dibatalkan tidak ada satu pun side event yang jumlahnya ratusan yang dibatalkan dan tidak ada satu pun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk meng-disengage dari diskusi dan negosiasi di dalam G20 jadi kalau menurut saya bahwasannya G20 masih intek semua proses terus berjalan sampai mendekati KTT di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang tiga kali ya sangat-sangat-sangat sulit sangat-sangat-sangat sulit I think kita patut bersyukur kita patut bersyukur masih tetap intek karena itu ada trust yang di yang diadikan kepada Indonesia ya Bu Alhamdulillah jadi sekali lagi kenapa kita bisa membuat intek betul sekali disitu ada trust dan kenapa trust ini ada ini merupakan sebuah investasi yang panjang sekali kan kita percaya satu sama lain kan gak bisa begitu ketemu kita percaya jadi proses kemudian oh ya ini orang bisa dipercaya ini partner yang bisa dipercaya ini negara yang dipercaya dan disinilah kita kemudian berusaha untuk memaksimalkan mengoptimalkan semua aset diplomasi yang kita bangun puluhan tahun di saat kita menjalankan presidensi situasinya sangat sulit maka semua aset diplomasi kita pergunakan menjalankan presidensi di situasi yang sangat-sangat sulit tentu keberhasilan presidensi ini merupakan salah satu taruhannya cukup besar bagi negara kita Indonesia ya Bu apa yang dapat Ibu sampaikan sejauh ini terkait jadi begini biasanya saya akan cerita dua bagian biasanya publik itu melihat sebuah kesuksesan KTT jadi KTT G20 itu dimana-mana selalu menjadi perhatian kesuksesan sebuah KTT itu at least dari dua satu apakah bagaimana tingkat kehadiran para leaders satu langsung saya jawab Alhamdulillah sejauh ini cukup tinggi yang sudah memberikan konfirmasi dan saya perlu ingatkan juga bahwa apa namanya di dalam situasi yang normal pun tidak semua KTT G20 dihadiri oleh semua negara jadi saya punya data misalnya 2018 enggak semua 2019 enggak semua 2021 enggak semua 2020 semua karena dilakukan secara virtual karena masing-masing kepala negara masing-masing leaders juga memiliki banyak sekali hal yang mungkin di titik itu memerlukan perhatian di dalam negerinya jadi itu bisa dipahami dan message saya atau point yang ingin saya sampaikan adalah di dalam situasi normal pun tidak semua leaders selalu bisa hadir di dalam KTT apalagi dalam situasi yang tidak normal seperti ini nah bahwasannya situasi tidak normal dan sampai sekarang kita sudah mendapatkan konfirmasi yang dari segi angka cukup tinggi itu kita patut syukuri dan saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada negara-negara anggota G20 organisasi internasional dan juga negara-negara undangan G20 yang kedua ukuran publik ya tadi mengenai tingkat kehadiran ukuran kedua biasanya adalah apakah KTT itu bisa menghasilkan apa yang dinamakan deklarasi jadi ini mengenai nama sebuah dokumen yang akan dihasilkan pertanyaan saya kita mau lebih fokus kepada nama jude atau kita fokus kepada isi kalau buat kami isi yang lebih penting dan isi ini sedang dinegosiasikan pada saat saya bicara ini negosiasi sedang terjadi intersasional masih ada satu negosiasi lagi yang akan dimulai pada 10 November dan kita sekali lagi fokus kepada isi nah itu dua ukurannya di presidensi Indonesia kita ini berjalan ekstra mile kenapa ekstra mile? di awal presidensi kita mengatakan kita ingin membawakan suara negara berkembang dan kita ingin mempresentasikan kerjasama-kerjasama konkret yang dilakukan oleh negara G20 untuk dunia nah itu ekstra mile di penghujung ini tentunya apa dong ekstra mile-nya maka kita lakukan negosiasi terpisah untuk apa yang dinamakan G20 action for strong and inclusive recovery isinya apa? isinya adalah list proyek yang kita sebut concrete deliverables yang kita sajikan untuk dunia nah di list proyek ini ada yang sifatnya new projects ada yang sifatnya dukungan untuk existing project ada yang sifatnya extension dari existing project ada yang berbentuk hibah ada yang berbentuk capacity building ada yang berbentuk research development ada yang investasi dan ini untuk pertama kalinya di dalam G20 kita berpikir mengenai concrete deliverables jadi bukan saja katakanlah yang biasa dua itu yang menjadi ukuran bahkan Indonesia sudah berjalan ekstra mile ada concrete deliverables kalau misalnya di Kementerian Luar Negeri ini kan masuk jalurnya Sherpatrek ya Ibu ya mungkin Ibu bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan concrete deliverables yang di bawah payung Sherpatrek ini yang dekat dengan masa Sherpatrek itu jadi concrete deliverables yang judulnya tadi sebenarnya G20 Action for Strong and Inclusive Recovery itu akan menjadi anex dari dokumen yang sekarang sedang terus dinegosiasikan ini dokumen ini sudah done sudah dinegosiasikan dan negosiasinya untuk dokumen yang akan menjadi lampiran yang berupa concrete deliverables itu memerlukan delapan kali putaran negosiasi cukup ekstra mile cukup panjang panjang sekali nah ini sudah kita sisihkan nah dokumen yang sedang dinegosiasikan ini itu nantinya di satu titik akan dipertemukan antara finance track dengan Sherpatrex finance track tentunya diampu oleh Ibu Menkeu dan Gubernur BI bersama dengan timnya mereka melakukan pertemuan terakhir di Washington mostly sudah concluded ada beberapa pending ini sedang dibahas juga sementara yang di Sherpatrex tidak kalah banyaknya jadi semua isu di luar finance itu masuk di Sherpatrex kesehatan lingkungan digital kemudian energi semua masuk di situ di Sherpatrex nah di Sherpatrex ini saya tadi sampaikan negosiasi sudah berjalan dan ini adalah negosiasi yang kelima plus satu lagi mulai tanggal 10 akan ada maraton negosiasi sampai menjelang KTT berlangsung jadi sekali lagi kita sedang negosiasikan semuanya dan di titik tanggal 13 November antara Sherpatrex sama finance akan digabungkan jadi ini proses teknis yang agak pusing agak pusing tapi kita optimis oke ekstra omel dan nantinya juga akan ada berujung pada final komunikai ya Bu ya ya tapi sekali lagi jangan kita terlalu terjebak pada judul yang penting kita lihat isinya oke isinya nah tadi Ibu sempat juga menyebutkan ini ekstra omel kemudian juga prosesnya tidak mudah dan panjang seperti itu artinya kan ada perjuangan yang disusun oleh Indonesia ini Bu selama 11 bulan terakhir ini Bu bagaimana nanti terkait dengan penyerahan estafet ke India tanpa menghilangkan esensi apa-apa saja yang sudah kita perjuangkan selama sebulan kebelakang ya jadi kan presidensi G20 itu selalu ada change dan selalu ada continuity nah maka disitu untuk continuity ada troika ya kita menjadi troika kita menjadi troika mulai dari Sao Itali kemarin kita menjadi troika dan kita mengambil apa yang belum dapat diselesaikan oleh Itali misalnya untuk isu kesehatan bagaimana kita menghadapi pandemi yang akan datang nah untuk sekarang kita tadi sampaikan bahwa kita ingin selalu membawa suara negara berkembang dan itu adalah salah satu message yang ingin kita sampaikan pada saat kita menyerahkan presidensi ini kepada India kita akan mengatakan titip suara negara berkembang di dalam next presidensi yang akan dibawakan oleh India plus mungkin secara substansi teknis ada beberapa isu yang akan dititipkan kepada India kenapa suara negara berkembang itu betul-betul kita bawakan di dalam situasi yang sangat sulit ini at the end yang paling terdampak itu adalah negara berkembang jadi kita betul-betul harus bersatu the global south terutama harus bersatu untuk saling membantu agar tidak perjatuhan negara-negara berkembang ini saya hitung sekitar 14 hari sebelum KTTG 20 Bali nanti 15 sampai dengan 16 November 2022 sejauh ini substansi persiapan logistik bagaimana ibu? sering tandem dengan beberapa menteri untuk ngecek beberapa menu dan lain ibu saya tandem dengan banyak sekali menteri baik substansi kemarin misalnya kita berempat ketemu sebagai pengampu substansi ibu mengeu gubernur bi pak menko ekon dan saya kemudian kita juga run through semuanya substansi mana yang apa yang masih perlu di fine tune dan sebagainya sementara yang tidak kalah pentingnya dari sisi persiapan adalah logistik dan macam-macamnya itu set tandem dengan banyak menteri termasuk dengan menko maritim investasi yang bertanggung jawab untuk urusan non substansi logistik jadi sampai detail dan saya juga bertanggung jawab program yang akan dijadwal yang akan dilalui oleh presiden jadi dalam beberapa hari kemarin saya duduk dengan bapak presiden untuk run through lagi program-program bapak akan seperti apa presiden memberikan memberikan apa namanya arahan karena dari satu program itu detailnya banyak cabang-cabangnya ke bawah banyak jadi memang sudah beberapa waktu ini kita duduk tidak membahas mengenai hal-hal yang hanya apa superficial ya yang hanya di permukaan tapi kita semuanya duduk sudah detail semua in scale in percentage kira-kira berapa persiapan untuk persiapan semua saya kira untuk logistik udah udah mungkin lebih dari 95% tinggal apa namanya final touch saya kira ya saya kira sudah tinggal final touch sementara yang substansi yang saya sebutkan tadi kita masuk ke putaran kelima negosiasi akan berakhir pada hari Jumat saat dan akan ada putaran terakhir yang akan dimulai 10 sampai 14 November minggu depan ibu oke substansi logistik udah sekitar 95% ini ada pertanyaan yang saya perlu tanyakan ibu terkait dengan kalau misalnya kita tadi ada pembahasan terkait dengan geopolitik multi krisis ada pernyataan sampai dengan terakhir yang saya catat ini tidak ada respon negatif dari negara G20 untuk hadir di KTTG20 saya ingin menanyakan apakah itu artinya mereka akan datang secara langsung atau bagaimana ada negara-negara yang sedang memiliki situasi yang khusus jadi yang ingin saya sampaikan begini pertama kalau kita bicara mengenai in person ya kedatangan in person sejauh ini konfirmasi yang kita dapat jumlahnya cukup tinggi kemudian kedua ada negara-negara yang sedang menghadapi situasi yang sangat khusus yang mereka sedang berdiskusi dengan kita bagaimana tetap berpartisipasi ini sangat teknis tetapi intinya mereka tetap ingin berpartisipasi misalnya mengenai Brazil Brazil baru selesai pemilu putaran kedua dan sebagainya mereka sedang dalam posisi transisi pemerintahan dan sebagainya tetapi mereka tidak menghilangkan komitmen mereka sebagai negara untuk hadir nah ini kita bahas jadi saya cukup optimis ada beberapa pengaturan khusus pasti Presiden Zelensky misalnya diundang tapi kita tahu kondisi negaranya sedang seperti itu yang mungkin tidak memungkinkan beliau untuk hadir in person maka kita carikan jalan agar beliau tetap berpartisipasi tapi dengan cara apa mungkin dengan cara virtual jadi ada beberapa kondisi yang khusus yang memang kita harus carikan jalan supaya tetap partisipasinya tetap penuh kalau angka yang tadi Rusia dan Amerika termasuk tidak Bu? saya tidak mau menyebut maksudnya kita yang dapat saya sampaikan adalah konfirmasi dan itu masih terus berjalan masih terus jadi setiap hari kita masih terus berkomunikasi tapi sekali lagi konfirmasi yang kita peroleh per hari ini per detik ini cukup tinggi termasuk yang saya sampaikan konfirmasi yang paling terakhir itu adalah dari UK dan dari Itali karena mereka kan pemerintahnya yang baru yang baru pun toh mereka sudah dapat memberikan konfirmasi jadi kalau saya satu kata Alhamdulillah and it's good news Bu and it's good news tetapi sekali lagi ya makanya saya selalu mengatakan kalau dalam statement saya saya selalu mengatakan per detik ini ya kan per detik ini apa artinya dinamika ini terus terus perubahan kemungkinan akan terjadi jadi tidak salah apa yang saya sampaikan itu selalu harus ada kata per detik ini oke Bu G20 semoga lancar tapi belum bisa tidur tenang dulu Bu karena setelah G20 akan ada ASEAN 2023 ya Bu dan ini merupakan salah satu lingkaran pertama di Indonesia dan Indonesia tahun depan akan menjadi Presiden ASEAN 2023 tentu eksternal dan internal case-nya juga akan menjadi selalu pembahasan yang inti di antara ASEAN ini apa nanti langkah pertama yang akan diambil di Indonesia Ibu? lancar pertama adalah menerima keketuaan menerima keketuaan menerima keketuaan KTT kan ASEAN akan dilakukan 10 sampai 13 jadi di titik itu kita akan menerima keketuaan kita sudah siapkan semua ada tim yang berbeda yang mempersiapkan KTT sorry keketuaan ASEAN situasi tahun depan kita perkirakan belum akan membaik 2023 kita akan masih mengalami tantangan yang cukup besar untuk ASEAN tantangannya dua eksternal adalah situasi geopolitik kemudian situasi ekonomi yang banyak organisasi yang sudah memprediksi akan terjadi resesi kemudian kalau kita bicara mengenai internal yang salah satu yang besar adalah mengenai masalah Myanmar nah kalau kita kemudian bicara mengenai prioritas prioritas di tengah situasi yang sangat sulit ini nah yang pertama kita bicara dulu mengenai ASEAN bagaimana kita memperkuat kelembagaan ASEAN jadi ASEAN itu harus kokoh sentralitasnya harus dapat dimainkan sehingga kita dapat menghadapi tantangan tadi saya bicara tantangan kan jadi ini harus kokoh dulu kemudian yang kedua kita ingin selain kokoh kawasan Asia Tenggara ini tetap dapat menjadi epicentrum of growth karena kalau kita lihat sudah beberapa tahun kawasan Asia Tenggara tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia di tengah situasi global seperti ini tidak mudah tapi ketuaan Indonesia mengatakan atau ingin membangun kawasan yang tangguh tahan terhadap krisis baik pangan energi keuangan kesehatan dan lain-lain sehingga sekali lagi kita dapat menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan atau menjadi epicentrum of growth dan yang ketiga tadi kokoh kemudian epicentrum of growth yang ketiga adalah kita dapat menjalankan sentralitas ASEAN ini kelihatannya mudah dikatakan tetapi ini tidak mudah di tengah kembali situasi dunia yang sedang sangat sulit ini jadi all in all kalau kita ingin mengambil satu kata kita ingin menjadikan atau ingin mempertahankan bahwa ASEAN matters dalam kaitan bahwa ASEAN tetap penting dan relevan baik bagi penduduk ASEAN rakyat ASEAN maupun bagi dunia itu global dan itu eksternal untuk internal terakhir ada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ada kata-kata yang cukup menarik terkait dengan pertemuan dilakukan secara terbuka diskusi yang dilakukan terbuka sampai dengan isu-isu sensitif pun ditumpahkan di diskusi terbuka itu apa yang dapat Ibu sampaikan dari itu untuk five point consensus lebih spesifiknya di masa lalu jadi saya ingin sampaikan bahwa ASEAN ini adalah satu keluarga di masa lalu kadang-kadang kalau ada masalah pengelolaannya itu udah lah jangan diomongin dulu deh masukin di bawah karpet tetapi dimasukin di dalam karpet itu khawatirnya membusuk dan kalau udah membusuk justru dampaknya akan lebih besar lagi nah oleh karena itu dari waktu ke waktu kita dapat sudah dapat mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif terbuka karena kita tahu bahwa ini adalah diskusi antara keluarga dan antara keluarga itu terbangun trust yang tinggi jadi kan gini kita tidak mungkin bicara isu sensitif secara terbuka kalau kita tidak ada trust jadi yang harus dilihat itu adalah trust itu ada trust itu kuat dan disitulah kita bilang mari kita bicara isu yang sensitif yang kita yakin sesensitif apapun seterbuka apapun kita bicara tidak akan menggoyahkan kekokohan ikatan keluarga ASEAN yang nanti akan diambil langkahnya oleh Indonesia saat memegang presidensi khususnya untuk five point consensus ini yang belum ada berbahan situasinya memang sangat sulit situasinya sangat sulit jadi five point of consensus adalah sebenarnya karena begini depan orang mengatakan ada yang berpandangan bahwa five point of consensus itu adalah bentuk dari interference dari ASEAN no no not at all five point of consensus adalah cara ASEAN benar-benar cara ASEAN dalam menyelesaikan masalah keluarga oleh karena itu di titik itu pada saat kita bertemu para pemimpin ASEAN dan mengundang senior general men online April tahun lalu di ASEAN semuanya ada kita berdiskusi cara menyelesaikan bagaimana ASEAN membantu menyamar keluar dari krisis maka kemudian disepakati five point of consensus dan kalau kita lihat five point of consensus intinya adalah apa ASEAN membantu kemanusiaan ASEAN ingin memfasilitasi terjadinya dialog nasional kenapa dialog nasional ini menjadi kunci karena masalah Menyanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Menyanmar kami ingin memfasilitasi agar dialog itu dapat dilakukan masalah depan Menyanmar ada di tangan masyarakat Menyanmar oke melihat kondisi yang di ASEAN ini ya Ibu kemungkinan kemungkinan akan ada perubahan anggota ASEAN ada beberapa kemarin juga dari Timor Leste juga terkait dengan pembahasan yang akan masuk ke ASEAN kita masih diskusikan kita masih diskusikan dan salah satu isu yang akan didiskusikan di dalam KTT di Penompen nanti adalah mengenai masalah aplikasi Timor Leste untuk menjadi negara anggota baru ASEAN jadi saya tidak mau mendahului keputusannya para leader seperti apa tetapi betul bahwa agenda itu akan menjadi salah satu pembahasan di dalam KTT salah satu prioritas nanti pembahasannya juga untuk kita akan lihat kita akan lihat di KTT Penompen nanti hasilnya akan seperti apa oke Ibu Retno tadi kita sudah bahas G20 ASEAN 2023 multi krisis geopolitik yang semakin menajam artinya cara berdiplomasi belakangan ini berbeda ya Cukup sulit di bawah tekanan yang cukup sulit saya ingin menanyakan Bu ada satu hal yang menarik untuk ditanyakan terkait dengan peran pemuda peran diplomat muda peran calon diplomat muda tentunya nanti akan juga akan menghadapi situasi yang unprecedented situation seperti sekarang apa pasangan yang ingin sampaikan terkait dengan itu Bu anak-anak muda sekarang kan pintar-pintar ya mereka itu cepat sekali dan dalam banyak hal saya sangat didukung oleh para diplomat muda karena mereka berpikir cepat berjalan berjalan dengan cepat nah salah satu yang saya harapkan juga milikilah passion cintailah profesi ini karena kalau kita tidak mencintai profesi ini nanti capek akan merasa capek misalnya mengenai negosiasi yang saya sampaikan bahwa sekarang kita sedang di titik ronde kelima negosiasi dan negosiasi itu tidak bisa dihitung oke ya kita negosiasi dari jam 9 sampai pukul 5 enggak dan satu kata di dalam ini dalam diskusi negosiasi itu satu kata itu bisa didebatkan berjam-jam tapi ya itulah itulah dunia negosiasi itu memang seperti itu jadi kalau tidak ada passion maka akhirnya aduh capek ya gitu kan tapi kalau ada passion we will like it we will like it nah itu satu passion yang kedua yang saya harapkan dari generasi muda diplomat muda dan juga para calon diplomat bangalah menjadi Indonesia bangalah menjadi Indonesia and do our best for Indonesia kita masih perlu banyak hal yang harus kita berikan kepada Indonesia dan generasi muda ini adalah harapan generasi saya sebentar lagi akan menyingkir so Indonesia akan berada di tangan generasi muda passion dan juga bangga harus menjadi Indonesia ibu bahkan di G20 ada youth 20 ya ibu itu ada perkumpulan anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus dan pesan ibu tadi ini pasti akan menjadi apa ya diingat-ingat nih sama generasi muda sudah hanya diplomat saja tapi generasi muda secara keseluruhan yang penting fashion dan bangga dan harus dari hati dari hati dan mereka kan akan menjadi agen perubahan ya oleh karena itu ya mereka berpikir secara inovatif dan kalau bicara dalam konteks Indonesia mereka harus menjadi agen perubahan dan sebagai apa ya harus mer-preserve nilai-nilai Indonesia mengenai masalah toleransi kemajemukan kita semuanya berbeda ya jadi dari awal kita sudah harus tahu bahwa kita ini berbeda ya satu-satunya cara untuk tetap menyatukan Indonesia ya kita bertoleransi Ibu Ratno Marsudi terima kasih banyak atas waktunya terima kasih semoga nantiasa sehat dan lancar sampai dengan G20 Bali Summit tinggal menghitung hari ini hajatan besar tidak hanya untuk negara G20 saja yang akan melihat Indonesia tapi seluruhnya terima kasih terima kasih mohon doanya terima kasih banyak semoga lancar ya Ibu terima kasih berikut wawancara kami dengan Menteri Luar Negara Republik Indonesia Retno Marsudi terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih